Allah yang telah menciptakan manusia Allah yang telah menciptakan manusia Tidak butuh kepada manusia Tidak butuh kepada manusia Allah subhanahu wa ta'ala Sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluknya Sebaliknya kita makhluk yang pasti Membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sedetik pun kita makhluk Itu tidak butuh kepada Allah Pasti butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengadakan kita Dari tidak ada menjadi ada Berarti dari sejak awal adanya kita Sudah membutuhkan kepada Allah Karena Allah yang mengadakan kita Dari sebelumnya kita tidak ada Kemudian menjadi ada Dari situ kita sudah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya kita juga selalu membutuhkan kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Allah yang telah menciptakan langit Tidak butuh kepada langit Allah yang telah menciptakan aras Tidak butuh kepada aras Allah yang telah menciptakan tempat Tidak butuh kepada tempat Tidak butuh kepada tempat Allah yang telah menciptakan makhluk Tidak butuh kepada makhluk Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya tidak butuh sama sekali kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluknya Sebaliknya kita makhluk yang pasti Membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sedetik pun kita makhluk Itu tidak butuh kepada Allah Pasti butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada Berarti dari sejak awal adanya kita Sudah membutuhkan kepada Allah Karena Allah yang mengadakan kita dari sebelumnya kita tidak ada Kemudian menjadi ada dari situ kita sudah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya kita juga selalu membutuhkan kepada Allah Karena Allah yang memberikan udara oksigen kita bernafas Kalau oksigen ini misalnya habis Dalam beberapa detik saja kita bisa mati Maka kita selalu setiap detik membutuhkan kepada Allah Allah yang telah menciptakan makan dan minum untuk kita Allah yang telah memberikan kelihatan kehidupan kepada kita Maka tidak ada waktu kecuali kita membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluknya Karena itulah maka ahli sunnah walijamaah Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat Karena jika dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bertempat Artinya dia membutuhkan kepada tempat Jika dikatakan Allah bertempat di atas arash Itu artinya apa? Artinya Allah membutuhkan kepada arash Dan sesuatu yang membutuhkan itu adalah lemah Dan sesuatu yang lemah itu bukanlah Tuhan Karena itu tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Membutuhkan kepada tempat untuk dia tempati Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah Dalilnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'inna allaha ghaniyun anil alamin Fa'inna allaha ghaniyun anil alamin Sesungguhnya Allah itu ghaniyun Maha kaya Kaya artinya apa? Tidak butuh La yahtaj Tidak butuh anil alamin Terhadap alam semesta ini Alam artinya Al-alam artinya Kullu masih wallah Sekala sesuatu selain Allah Itu namanya alam Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan segala sesuatu selain Allah Apapun itu Allah tidak membutuhkan Para malaikat Para malaikat tidak boleh disebut sebagai Ansarullah Tidak boleh disebut sebagai A'wanullah Kalau disebut Ansarullah Itu diperbolehkan Yang tidak boleh dikatakan bahwa Para malaikat adalah A'wanullah Yang artinya malaikat itu adalah Pembantu-pembantu Allah Itu tidak diperbolehkan Yang menolong Allah itu tidak Diperbolehkan mengatakan seperti itu Apakah ada Orang atau kelompok yang Mengatakan demikian Jawabannya ada Yaitu Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah adalah tokoh Panutan dari kelompok wahabi Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab Selain Muhammad bin Abdul Wahab Kelompok wahabi Ini juga sangat fanatik Terhadap seorang Mujazzim yang bernama Ibn Taymiyah Salah satu akidah Yang rusak Dari Ibn Taymiyah Yang dia sebutkan Dalam kitabnya Yaitu majmuk Yang dia beri judul Dengan majmuk Al-Fatawa Dalam kitab itu Dia mengatakan Al-Malaikat Malaikat itu adalah Pembantu Penolong-penolong Allah Yang mengindikasikan Seakan-akan Bahwasannya Allah itu Membutuhkan Kepada Malaikat Dan ini adalah Bertentangan Dengan sifat wajib Bagi Allah Yaitu sifat Yang maknanya Allah tidak membutuhkan Kepada selainnya Termasuk Tidak membutuhkan Kepada para Malaikat Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Menukaskan Kepada para Malaikat Untuk mengatur Sebagian Alam semesta ini Misalnya Malaikat Ada Malaikat Yang ditukaskan Untuk Menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Ada Malaikat Yang ditukaskan Untuk Menurunkan Hujan Ada Malaikat Yang ditukaskan Untuk mengatur Angin Ada Malaikat Yang ditukaskan Untuk mencabut Nyawa Ada Malaikat Yang ditukaskan Untuk Berbagai macam Tukas yang lainnya Itu tidak Menunjukkan Bahwa Allah Itu membutuhkan Kepada para Malaikat Justru Dengan Para Malaikat Diberikan tugas Tukas itu Maka mereka Menjadi Makhluk Yang mulia Indah Allah Artinya Kemanfaatan Bukan pada Allah Tetapi Kemanfaatan Itu diperoleh Oleh para Malaikat Itu sendiri Selain bahwa Pengaturan Yang dilakukan Oleh para Malaikat Itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hakikatnya Yang menciptakannya Karena Allah Pencipta Segala sesuatu Termasuk Pencipta Perbuatan Yang dilakukan Oleh para Malaikat Berupa mengatur Sebagian Dari alam Semesta ini Karena itu Tidak menunjukkan Itu Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu membutuhkan Kepada Para Malaikat Demikian juga Para Nabi Para Rasul Tidak menunjukkan Ketika Allah Itu mengutus Para Nabi Para Rasul Untuk menyampaikan Risalah Kepada umat manusia Tidak berarti Bahwa Allah Membutuhkan Kepada mereka Jika Allah Berkehendak Maka Allah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menyampaikan Risalahnya Tanpa para Nabi Tetapi Allah Ingin Memuliakan Allah Berkehendak Untuk memuliakan Sebagian manusia Atas sebagian Yang lain Atas alam Semesta ini Dengan Diberi tukas Berupa Menyampaikan Risalah Islam Dengan mereka Diberi tukas Untuk menyampaikan Risalah Islam Maka manusia Manusia Pilihan ini Menjadi Manusia Yang paling Mulia Intallah Laki-laki Laki-laki Apa Kemanfaatan Kembali Kepada mereka Makhluk Bukan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kau muslimin Muslimat Pemirsa Madhu TV Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Allah Subhanahu Wa ta'ala Maha kaya Tidak membutuhkan Sesuatu pun Dari Makhluknya Secara akal Tadi sedikit Telah kita Singgung Jika Allah Secara akal Kita katakan Bahwa Jika Allah Itu tidak Bersifatan Dengan sifat Qiyamuhu Binafsihi Berarti Bersifatan Dengan kebalikannya Kebalikan Dari tidak Butuh Kepada Makhluk Adalah butuh Jika dikatakan Bahwa Allah Tidak bersifatan Dengan sifat Qiyamuhu Binafsihi Berarti bersifatan Dengan sifat Kebalikannya Yaitu Butuh Kepada Selainnya Butuh Kepada Makhluk Padahal Sesuatu Yang butuh Menunjukkan Bahwa Dia lemah Kita Makhluk Semuanya butuh Kepada Yang lain Tidak ada Di antara kita Yang tidak Membutuhkan Kepada Yang lainnya Maka itu Menunjukkan Kelemahan Kita Sehebat Apapun Manusia Meskipun Dia orang Yang kaya Raya Uangnya Bertumpuk Tumpuk Misalnya Apakah Dia tidak Butuh Kepada selainnya Pasti butuh Siapa Yang membangun Rumahnya Dia membutuhkan Pak tukang Yang bisa Membangunkan Rumahnya Dia membutuhkan Para petani Yang bisa Menanamkan Makanan Untuk dia Dia membutuhkan Para penjahit Dia membutuhkan Banyak sekali Orang lain Makhluk yang lain Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhannya Artinya Sehebat apapun Seseorang Sekaya apapun Seseorang Dia lemah Dia butuh Kepada yang lainnya Sehebat apapun Kekuasaan Seseorang Meskipun Dia menjadi Raja Diraja Rajanya Para raja Tetapi Dia tetap Membutuhkan Kepada yang lainnya Kepada sesama manusia Apalagi Membutuhkan Yang paling pokok Adalah Membutuhkan Kepada Allah Karena dia ada Itu Allah Yang mengadakannya Dari tidak ada Menjadi ada Karena dia berkuasa Allah yang memberikan Kekuasaan Itu Kepadanya Maka Setiap makhluk Pasti membutuhkan Kepada Allah Sebagaimana yang tadi Sudah Kita sampaikan Jadi Jika Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak disifati Dengan sifat Qiyamuhu Binafsihi Maka berarti Disifati dengan Kebalikannya Berarti dia butuh Kepada selainnya Dan jika butuh Maka dia berarti Lemah Pada lemah Adalah sifat makhluk Sesuatu yang Butuh Kepada selainnya Sesuatu yang Lemah Itu Berarti Dia bukan Tuhan Dia adalah Makhluk Karena masih Membutuhkan Kepada selainnya Maka Pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala Secara akal Itu Kaim Binafsihi Tidak membutuhkan Kepada selainnya Pasti Allah itu Al-Ghanai Dan sebagaimana Sudah ditetapkan Di dalam Al-Quran Fa'innallaha Ghaniyun Wa'anil'alamin Fa'innallaha Ghaniyun Anil'alamin Sesungguhnya Allah Itu Maha Kaya Dari alam Semesta ini Dalam ayat yang lain Disebutkan Wallahu Al-Ghaniyun Wa'antumul Fuqara Dan Allah Ta'ala itu Al-Ghanai Zatiyang Maha Kaya Yang tidak membutuhkan Kepada selainnya Wa'antumul Fuqara Dan kalian Makhluk Itu Fuqara Membutuhkan Fuqara Artinya Orang-orang yang Membutuhkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Hadirat Kau muslimin Pemirsa Madutifi Rahimakumullah Qiyamuhu Binafsihi Itu artinya Bukan Berdiri sendiri Sebagaimana Disebutkan Dalam Banyak Buku Yang itu Bisa Disalah Pahami Oleh orang Yang membacanya Kita temukan Dalam Sebagian Buku Ketika Menerjemahkan Qiyamuhu Binafsihi Artinya Adalah Yang Berdiri Sendiri Ini Bisa Disalah Pahami Seakan-akan Allah Itu Berdiri Seperti Halnya Manusia Dan Berdirinya Tidak Bebarengan Dengan Yang lain Tetapi Berdiri Sendirian Ini Seakan-akan Seperti itu Pemahaman Seperti ini Tentu Tidak Benar Karena Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Dikatakan Berdiri Juga Tidak Dikatakan Duduk Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Makna Dari Apa Sifat Ini Bahwa Allah Itu Tidak Butuh Kepada Selainya Tidak Membutuhkan Kepada Makhluknya Hadirin Hadirat Kamuslimin Rahimakumullah Kita lanjutkan Kembali Wawahidun Selanjutnya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Bersifatan Dengan Sifat Wahdaniyah Wahdaniyah Artinya Allah itu Esa Tidak ada Seputu Baginya Jadi Ketika Dikatakan Allah Wahidun Artinya Allah itu Esa Esa Itu Artinya Tidak Ada Seputu Baginya Tidak Ada Seputu Baginya Itu Tidak Ada Bandingannya Tidak Ada Duanya Tidak Ada Yang Menyerupai Dan Menyamainya Itu Namanya Apa Itu Makna Dari Wahid Jadi Kita Sering Mengatakan Allah Maha Esa Allah Itu Wahid Maknanya Apa Maknanya La Syarikalah Bahwa Allah Itu Tidak Ada Sekutu Baginya Wahid Disini Bukan Wahid Bilangan Satu Bilangan Satu Dengan Pengertian Kebalikan Dari Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Karena Bilangan Satu Itu Bisa Dibagi Sementara Sesuatu Yang Bisa Dibagi Bagi Adalah Jisim Sesuatu Yang Bisa Dibagi Bagi Namanya Jisim Sementara Allah Sebagaimana Telah Kita Jelaskan Itu Bukan Jisim Allah Bukan Jisim Sehingga Ketika Dikatakan Allah Wahid Artinya Bukan Bilangan Satu Karena Bilangan Itu Bisa Dibagi Satu Dibagi Dua Sama Dengan Setengah Satu Dibagi Tiga Sama Dengan Sepertiga Satu Dibagi Empat Sama Dengan Seperempat Kalau Misalnya Apa Namanya HP Ini Bilangannya Satu Bisa Dibagi Bisa Dibagi Satu Dibagi Dua Dibagi Tiga Dibagi Empat Dan Seterusnya Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Jisim Yang Bisa Dibagi Bagi Karena Itu Ketika Kita Mengatakan Allahu Wahid Allah Itu Satu Artinya Allah Itu Tidak Ada Sekutu Baginya Tidak Ada Bandingannya Tidak Ada Duanya Tidak Ada Yang Menyamainya Tidak Ada Yang Menyerupainya Itulah Makna Dari Wahidun Sebagaimana Penekasan Dari Al-Imam Abu Hanifa Radiyallahu Anhu Beliau Mengatakan Inna Allah Wahidun La Mintariq Al-Addi Walakin Mintariq Annahu La Syarika Sesungguhnya Allah Itu Wahid Tidak Dari Segi Bilangan Tetapi Allah Itu Wahid Dari Seki Bawasannya Allah Itu Tidak Ada Sekutu Baginya Itu Makananya Allah Itu Wahid Bukan Dari Seki Bilangan Tetapi Dari Seki Bawasannya Allah Tidak Ada Sekutu Baginya Ini Penekasan Dari Siapa Al-Imam Abu Hanifa Radiyallahu Anhu Hadirin Hadirat Kau Muslimin Rahimakum Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahidun Wahidun Fi Zatihi Wahidun Fi Sifatihi Wahidun Fi Fi'lihi Allah Wahidun Fi Zatihi Yang pertama Allah Wahidun Fi Zatihi Apa Artinya Artinya Zatullah La Yushbihu Zawatil Makhlukin Artinya Zatullah Itu tidak Serupa Dengan Zat Makhluknya Jadi Zatullah Allah Allah Wahidun Fi Zatihi Artinya Apa Zatullah La Yushbihu Zawatil Makhlukin Zat Allah Itu Tidak Serupa Dengan Zat Makhluknya Itu Artinya Apa Zatul Apa Wahidun Fi Zatihi Ketika Kita Mengatakan Zatullah Artinya Adalah Hakikatullah Kalau Kita Mengatakan Zatuh Ahmad Maka Artinya Jismuhu Atau Badanuhu Jadi Ketika Kita Mengatakan Zatnya Ahmad Maka Yang dimaksud Adalah Jismnya Badannya Itu Itu Namanya Zat Ketika Kita Mengatakan Zatnya Kitab Zatnya Kitab Ya Ini Bendanya Ini Jismnya Ini Ini Yang Disebut Dengan Zat Jadi Ketika Kita Mengatakan Zatuh Makhluk Maka Yang dimaksud Adalah Bendanya Jismnya Badannya Tetapi Ketika Kita Mengatakan Zatullah Artinya Bukan Badannya Bukan Jismnya Karena Allah Bukan Badan Allah Bukan Cisim Allah Bukan Benda Maka Ketika Kita Mengatakan Zatullah Artinya Hakikatullah Hakikatullah Tidak Tidak ada Yang Mengetahui Hakikat Allah Kecuali Hanya Allah Tidak Ada Yang Mengetahui Hakikat Allah Kecuali Hanya Allah Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Mengetahui Hakikat Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Hakikatullah Laisa Cisman Karena Hakikat Allah Itu Bukan Cisim Bukan Benda Maka Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Hakikatullah Tidak Tidak Bisa Kita Mengetahui Hakikat Allah Karena Itulah Maka Kita Dilarang Berfikir Tentang Zat Allah Kita Dilarang Berfikir Tentang Zat Allah Tetapi Kita Diperintahkan Berfikir Tentang Makhluk Allah Tafakgaru Fi Khalqillah Wala Tafakgaru Fi Zatillah Berfikirlah Kalian Tentang Makhluk Allah Dan Jangan Berfikir Tentang Zat Allah Kenapa Kita Tidak Bisa Dilarang Berfikir Tentang Zat Allah Karena Akal Kita Tidak Akan Menjangkau Tidak Akan Bisa Mengetahui Hakikat Dari Zat Allah Kenapa Kok Tidak Bisa Karena Zat Allah Bukan Jisim Sesuatu Yang Kita Fikirkan Itu Selalu Jisim Selalu Berupa Jisim Yang Bersifatan Dengan Sifat Sifat Jisim Itu Yang Apa Yang Ada Dalam Akal Kita Itu Yang Terjangkau Oleh Akal Kita Akal Kita Kamu Berfikir Tentang Tentang Allah Maka Yang Terjadi Justru Akan Menimbulkan Kekufuran Akan Jatuh Kepada Tesbih Penyerupaan Allah Dengan Makhluk Karena Hasil Dari Pemikiran Itu Pasti Berupa Jisim Penisbatan Jisim Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Bersabda Tidak Boleh Berfikir Tentang Zat Tuhan Tetapi Apa Yang Endaknya Kita Pikirkan Yang Kita Pikirkan Adalah Makhluk Allah Ciptaan Allah Pikirkan Diri Kamu Pikirkan Langit Yang Sangat Luas Dan Besar Tanpa Ada Tiangnya Tidak Jatuh Meskipun Begitu Tidak Jatuh Pikirkan Bumi Ini Pikirkan Lautan Pikirkan Tumbuh Tumbuhan Pikirkan Binatang Yang Beraneka Ragam Itu Dan Seteruskan Pikirkan Makhluk Maka Kita Akan Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa Allah Itu Tidak Serupa Dengan Makhluk Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Man Arafa Nafsahu Fakat Arafa Rabbahu Barang Siapa Yang mengenal Dirinya Maka Dia Akan Mengenal Allah Bahwa Allah Itu Tidak Serupa Dengan Dirinya Kalau Dia Berfikir Tentang Dirinya Oh Saya Ini Jisim Berarti Allah Bukan Jisim Oh Saya Ini Beranggotakan Badan Oh Berarti Allah Itu Tidak Beranggotakan Badan Oh Saya Ini Memiliki Bentuk Dan Ukuran Oh Berarti Allah Itu Tidak Berbentuk Dan Tidak Berukuran Oh Saya Ini Bertempat Oh Berarti Allah Itu Ada Tanpa Tempat Jika Kita Berfikir Tentang Diri Kita Maka Kita Akan Mengenal Allah Bahwa Allah Tidak Seperti Diri Kita Itu Makna Hadis Bukan Artinya Bahwa Sebagian Orang Memahami Dia Menganggap Kalau Begitu Saya Ini Tuhan Ini Menyeleweng Dari Pemahaman Yang Sebenarnya Dari Hadis Tersebut Barang Siapa Yang Mengenal Dirinya Bahwa Dirinya Itu Lemah Bahwa Dirinya Itu Makhluk Bahwa Dirinya Itu Memiliki Bentuk Dan Ukuran Maka Dia Akan Mengenal Allah Bahwa Allah Tidak Serupa Dengan Dirinya Itulah Maknanya Bukan Maknanya Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Sebagian Orang Yang Kemudian Dia Meyakini Keyakinan Khulul Bahwa Dirinya Adalah Allah Wal'ayyadu Billah Hadirin Hadirat Kau muslimin Muslimat Pemirsa Madu TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Allah Wahidun Fidatihi Yang kedua Allah Wahidun Fifi'lihi Allah Itu Esa Dalam Perbuatan Artinya Apa Artinya Bahwa Perbuatan Allah Itu Tidak Serupa Dengan Perbuatan Makhluk Fifi'lullah Jadi Perbuatan Allah Itu Tidak Diciptakan Azali Abadi Tidak Berpermulaan Tidak Berpenghabisan Itu Tidak Diciptakan Perbuatan Allah Itu Tidak Diciptakan Bukan Hadis Tapi Azali Abadi Sementara Perbuatan Makhluk Perbuatan Yang Kita Lakukan Itu Hadis Allah Yang Menciptakannya Pada Diri Kita Ketika Kita Misalnya Membaca Allah Yang Menciptakan Perbuatan Membaca Pada Diri Kita Ketika Kita Berjalan Maka Allah Yang Menciptakan Perbuatan Berjalan Itu Pada Diri Kita Ketika Kita Makan Ketika Kita Minum Maka Allah Yang Menciptakan Perbuatan Itu Pada Diri Kita Maka Perbuatan Kita Itu Berarti Makhluk Hadis Allah Yang Menciptakannya Pada Diri Kita Sementara Perbuatan Allah Itu Azali Abadi Tidak Diciptakan Oleh Selainnya Itu Makna Apa Bahwa Allah Wahidun Fi Fi Allah Itu Esa Dalam Perbuatannya Bahwa Perbuatan Allah Azali Abadi Tidak Diciptakan Sementara Perbuatan Makhluk Itu Adalah Makhluk Perbuatan Makhluk Adalah Makhluk Hadis Allah Yang Menciptakannya Pada Diri Manusia Bisa Dipahami Semoga Bisa Dipahami Hadirin Rahimakum Allah Kemudian Yang ketiga Allah Itu Wahidun Fi Sifatihi Allah Wahidun Fi Sifatihi Artinya Sifatullah La Tushbihu Sifatil Makhlukin Sifat Allah Itu Tidak Sama Dengan Sifat Makhluk Apa Bedanya Sifatullah Azali Azali Yatun Abadiyyatun Sifatullah Azali Yatun Abadiyyatun Tidak Berpermulaan Tidak Berpenghabisan Tidak Berubah-ubah Sementara Sifat Makhluk Hadis Satun Berpermulaan Berpenghabisan Kemudian Berubah-ubah Allah Memiliki Sifat Ilmu Ilmu Allah Tidak Berpermulaan Tidak Berakhiran Dengan Ilmu Itu Allah Mengetahui Segala Sesuatu Tidak Berubah-ubah Tidak Didahului Oleh Kebodohan Dulu Tidak Tau Kemudian Menjadi Tau Kemudian Bertambah Berkurang Ilmu Allah Tidak Seperti Itu Tidak Berubah-ubah Berbeda Dengan Kita Makhluk Memiliki Sifat Ilmu Juga Tetapi Ilmu Kita Ilmu Kita Ilmu Yang Hadis Ilmu Yang Berubah-ubah Dulu Kita Nggak Tau Kemudian Menjadi Tau Karena Jarang Muroja'ah Hilang Dulu Sudah Hafal Sekarang Hilang Ilmu Itu Hilang Dari Dalam Hati Kita Besok Muroja'ah Tambah Lagi Tambah Kurang Hilang Satu Tambah Lagi Dan Sebagainya Itu Apa Itu Sifat Kita Contohkan Sifat Ilmu Sifat Ilmu Kita Didauleh Oleh Ketidaktahuan Kemudian Bertambah Kadang Berkurang Itu Namanya Sifat Yang Hadisah Sementara Allah Sifatnya Azaliya Abadiya Ilmu Allah Tidak Didauleh Oleh Ketidaktahuan Tetapi Allah Mengetahui Dengan Ilmu Yang Azali Abadi Tidak Berpermulaan Tidak Berakhiran Tidak Bertambah Dan Tidak Berkurang Sifat Kudrah Allah Azaliya Abadiya Sifat Iradah Allah Azaliya Abadiya Sifat Hayah Allah Azaliya Abadiya Dan Seluruh Sifat Sifat Allah Itu Azaliya Abadiya Berbeda Dengan Sifat Makhluk Yang Hadisah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahidun Fi Zatihi Artinya Zat Allah Tidak Serupa Dengan Zat Makhlu Yang Kedua Allah Wahidun Fi 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 Artinya Perbuatan Allah Tidak Serupa Dengan Perbuatan Makhlu Yang Ketiga Allah Wahidun Fi Sifat Tidak Sifat Allah Tidak Sama Dengan Sifat Makhlu Tadi Sudah Perbedaan Antara Keduanya Sudah Kita Jelaskan Hadirin Hadirat Kau Muslimin Muslimat Pemirsa Madhu TV Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalil Nakli Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Wahid Itu Banyak Sekali Di dalam Al-Quran Di antaranya Yang sering Kita baca Yaitu Wa Ilah Hukum Ilahu Wahid Wa Ilah Hukum Ilahu Wahid Dan Tuhan Kalian Yaitu Allah Adalah Tuhan Yang Wahid Yang Apa Tuhan Yang Tidak Ada Sekutu Baginya Tuhan Yang Tidak Ada Doanya Tuhan Yang Tidak Ada Serupa Baginya Itu Makna Dari Ayat Surat Al-Baqarah Ayat 163 Wa Ilah Hukum Ilahu Wahid Ini Dalil apa Nakli Dalam Ayat Yang Lain Disebutkan Kalau Bumi Dan Langit Ini Ada Memiliki Tuhan Selain Allah Lafaz Maka Langit Dan Bumi Ini Akan Rusak Tidak Akan Ada Langit Dan Bumi Ini Itu Menunjukkan Apa Bahwa Allah Itu Esa Tidak Ada Sekutu Baginya Itu Makna Dari Ayat Ini Dan Ini Juga Merupakan Dalil Akhli Ayat Ini Juga Merupakan Dalil Akhli Bagi Kita Tentang Bahwa Allah Itu Wahid Tidak Ada Sekutu Baginya Yaitu Kita Ambil Dari Ayat Ini Sehingga Dikatakan Ayat Ini Adalah Dalil Lutam Anu' Jadi Ayat Yang Bisa Apa Namanya Membantah Kelompok Kelompok Ata Orang Orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Berbilang Untuk Membantah Orang Orang Yang Mengatakan Tuhan Itu Ada Dua Ada Tiga Yang Mengatakan Ada Tuhan Ini Tuhan Itu Tuhan Ini Ini Bantahnya Adalah Ayat Ini Kalau Bumi Dan Langit Ini Ada Tuhan Baginya Selain Allah Maka Keduanya Tidak Akan Ada Keduanya Akan Rusak Bagaimana Kita Apa Namanya Melogikakannya Ayat Ini Ini Sebenarnya Sebuah Dalil Akli Ayat Ini Selain Dalil Akli Karena Disebutkan Dalam Al-Quran Tetapi Ini Juga Menuntun Kita Untuk Berpikir Seandainya Tuhan Itu Tidak Esa Pasti Dia Berbilang Pasti Ada Duanya Dan Apabila Berbilang Maka Alam Semesta Ini Tidak Akan Ada Dan Tidak Akan Teratur Akan Rusak Tetapi Faktanya Bumi Dan Langit Ada Dan Keduanya Itu Teratur Bintang Bintang Yang Jutaan Milyaran Berjalan Bergerak Secara Teratur Itu Kalau Tidak Ada Yang Mengatur Pasti Tidak Tidak Akan Kalau Tuhan Itu Lebih Dari Satu Maka Pasti Alam Semesta Ini Tidak Akan Teratur Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Secara Akal Jika Tuhan Itu Dua Misalnya Jika Tuhan Itu Dua Berbilang Ada Dua Ada Sekutu Baginya Ada Sekutu Ada Yang Menyamainya Sehingga Dua Tiga Atau Yang Lainnya Misalnya Kita Katakan Dua Maka Keduanya Pasti Sama Sama Hidup Sama Sama Memiliki Kudroh Sama Sama Memiliki Irodah Memiliki Kehendak Nah Jika Keduanya Itu Sama Sama Dikatakan Sama Sama Memiliki Kehendak Maka Kemungkinannya Dua Keduanya Itu Kehendak Keduanya Itu Berbeda Yang Satu Ingin A Yang Satu Ingin B Bisa Jadi Seperti Itu Yang Satu Menghendaki A Yang Satu Menghendaki B Kemungkinan Pertama Kemungkinan Yang Kedua Keduanya Itu Sepakat Sama Sama Keduanya Ingin A Bisa Jadi Seperti Itu Jadi Ada Kalanya Apa Ikhtalafa Ada Kalanya Ada Kalanya Keduanya Itu Berbeda Kehendaknya Ada Kalanya Keduanya Itu Sama Kehendaknya Jika Keduanya Itu Berbeda Kehendaknya Yang Satu Menginginkan A Yang Satu Menginginkan B Dan Itu Sesuatu Yang Bertentanan Maka Disini Apa Kemungkinannya Dua Juga Yang Pertama Kemungkinannya Yang Terjadi Adalah Salah Satu Dari Keduanya Gak Mungkin Dua Dua Terjadi Karena Apa Kehendak Yang Berbeda Yang Satu Berkehendak Untuk Menghidupkan A Yang Satu Berkehendak Mematikan A Misalnya Yang Satu Berkehendak Menghidupkan A Yang Satu Berkehendak Mematikan A Kemudian Disini Kemungkinannya Apa Kemungkinannya Yang Pertama Adalah Terjadi Salah Satunya Salah Satunya Ternyata Yang Terjadi Adalah Kehendak Tuhan Yang Pertama Yaitu Yang Menghendaki Si A Itu Hidup Maka Dia Hidup Berarti Kehendak Yang Satu Tidak Terjadi Jika Jika Kehendak Yang Tuhan Yang Satunya Ini Tidak Terjadi Maka Berarti Yang Dikatakan Tuhan Yang Kedua Ini Lemah Padahal Dia Itu Sama Dengan Yang Pertama Karena Sekutu Sekutu Itu Serupa Kalau Yang Satu Dikatakan Lemah Berarti Yang Satu Juga Bisa Jadi Dia Juga Lemah Pada Kehendak Yang Lainnya Dan Lemah Itu Adalah Bukan Tuhan Bukan Sifat Tuhan Yang Lemah Itu Bukan Sifat Tuhan Itu Kemungkinan Yang Pertama Kemungkinan Yang Kedua Tidak Terjadi Dua Duanya Kalau Tidak Terjadi Dua Duanya Kehendak Tuhan A Dikatakan Begitu Kemudian Yang B Sama Sama Tidak Terjadi Tidak Terwujud Maka Berarti Keduanya Sama Sama Lemah Dan Sesuatu Yang Lemah Itu Bukanlah Tuhan Ini Kemungkinan Yang Pertama Dari Dalil Taman Nuh Ini Maka Kalaupun Keduanya Berselisih Maka Berselisih Dalam Hal Kehendak Maka Akan Menunjukkan Bahwa Keduanya Itu Lemah Dan Lemah Itu Bukan Sifat Tuhan Kemungkinan Yang Kedua Adalah Keduanya Itu Bersepakat Misalnya Bersepakat Untuk Menghidupkan Sia Dikatakan Tuhan yang Satu Menghendaki Sia Hidup Tuhan yang Kedua Juga Menghendaki Sia Hidup Maka 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 Disini Apa Ada Kalanya Kemudian Dia Betul Betul Hidup Maka Disini Terjadi Apa Namanya Apa Ijtima'u Mujud Ijtima'u Mu'assiroini Khaliqaini Ala Asharin Wahid Jadi ada Ashar Satu Dengan Dua Pencipta Dan Ini Adalah Mustahil Tidak Bisa Diterima Akal Sesuatu Yang Terjadi Satu Tetapi Yang Menciptakannya Dua Ini Sesuatu Yang Mustahil Secara Akal Kemudian Yang Kedua Ada Kalanya Gantian Yang Satu Sudah Menghidupkan Si Kemudian Ganti Yang Satunya Lagi Itu Namanya Tahsil Hasil Sudah hidup Kok Dihidupkan Sudah hidup Karena Sama-sama Menghindaki Hidup Ternyata Sudah Dihidupkan Oleh Yang Satu Menghidupkan Lagi Sudah hidup Kok Dihidupkan Lagi Namanya Apa Namanya Menggarami Air Laut Sudah Asin Dikasih Garam Ini Namanya Taksirul Hasil Sudah Ada Kok Diadakan Ini Juga Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Karena Itulah Maka Jadi Dari Sisi Mana Saja Ketika Dikatakan Allah Itu Memiliki Sekutu Memiliki Serupa Ada Duanya Maka Apa Namanya Itu Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Manusia Karena Itu Adanya Sekutu Bagi Allah Itu Menisjahakan Tidak Adanya Alam Semesta Ini Menisjahakan Rusaknya Alam Semesta Ini Dari Semua Sisi Sebagaimana Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Tapi Nyatanya Alam Semesta Ini Ada Dan Adanya Itu Sangat Teratur Menunjukkan Bahwa Allah Itu Wahid Bahwa Allah Itu Tidak Ada Duanya Tidak Ada Sekutu Baginya Tidak Ada Serupa Baginya Hadirin Hadirat Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Berikutnya Dari Nazam Ini Ini Tidak Seperti Dalam Sebagian Kitab Yang Lain Dalam Hal Penyusunan Sifat Sifat Wajib Bagi Allah Karena Selanjutnya Ini Seperti Wahayun Qadirun Muridun Alimun Ini Adalah Sifat Makna Wiyah Sifat Makna Wiyah Biasanya Urutannya Itu Apa Pertama Sifat Nafsiyah Yaitu Sifat Apa Wujud Kemudian Sifat Setelah Itu Adalah Sifat Salbiyah Yaitu Sifat Yang Lima Setelahnya Setelah Itu Sifat Ma'ani Yaitu Sifat Yang Tujuh Setelahnya Baru Kemudian Sifat Makna Wiyah Tetapi Dalam Kitab Akidatul Awam Syekh Ahmad Al Marzuqi Itu Penyusunannya Berbeda Setelah Menyebutkan Ini Beliau Menyebutkan Sifat Salbiyah Setelah Menyebutkan Sifat Salbiyah Kemudian Beliau Menyebutkan Sifat Makna Wiyah Langsung Bukan Diakhir Sifat Makna Wiyah Karena Itu Insyaallah Nanti Ini Akan Kita Jelaskan Dalam Sifat Pembahasan Sifat Ma'ani Tidak Kita Jelaskan Sekarang Jadi Disini Hanya Hanya Kita Sebut Saja Bahwa Setelah Ini Beliau Mengatakan Allah Hayyun Artinya Kawnuhu Hayyan Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Disifati Dengan Sifat Hayah Sifat Hidup Insyaallah Penjelasan Secara Detil Kita Jelaskan Pada Pembahasan Sifat Hayah Kemudian Yang berikutnya Beliau Mengatakan Kadir Kadiron Ini Berarti Sifat Kawnuhu Kadiron Dan Sifat Artinya Allah Itu Disifati Dengan Sifat Kudroh Dan Ini Penjelasannya Insyaallah Juga Akan Kita Jelaskan Pada Pembahasan Sifat Kudroh Di Belakang Karena Diakhirkan Oleh Mu'alif Pembahasan Sifat Ma'ani Sebagaimana Sudah Kita Jelaskan Di Awal Bahwa Sebagian Ulama Tidak Menambahkan Sifat Makna Wiyah Ini Karena Penjelasannya Itu Tidak Jauh Dari Penjelasan Sifat Ma'ani Disini Pun Akan Kita Sebutkan Saja Kemudian Yang Berikutnya Beliau Mengatakan Murid Artinya Allah Kawnuhu Murid Dan Allah Itu Disifati Dengan Sifat Irodah Apa Itu Irodah Insyaallah Juga Akan Kita Jelaskan Dalam Pembahasan Sifat Ma'ani Kemudian Yang Terakhir Beliau Mengatakan Dalam Nazamnya Alimun Bikulli Syai Artinya Kawnuhu Aliman Kawnuhu Aliman Artinya Allah Itu Disifati Dengan Sifat Ilmu Yang Ilmunya Tidak Serupa Dengan Ilmu Makhluk Juga Penjelasannya Insyaallah Akan Kita Jelaskan Dalam Sifat Al-ilm Hadirin Hadirat Kau Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Nazam Berikutnya Pun Masih Berbicara Tentang Sifat Makna Wiyah Karena Sifat Makna Wiyah Ada Tujuh Yang Sudah Disebutkan Dalam Nazam Ini Yaitu Kawnuhu Hayyan Kawnuhu Kadiran Kawnuhu Muridan Kawnuhu Aliman Masih Empat Dalam Satu Nazam Berikutnya Akan Disebutkan Tiga Sifat Makna Wiyah Apa Itu Sifat Makna Wiyah InsyaAllah Akan Kita Jelaskan Besok Karena Para Ulama Membagi Sifat Wajib Bagi Allah Itu Empat Bagi Yang Mengatakan Sifat Wajib 20 Dan Bagi Yang Mengatakan Sifat Wajib Bagi Allah 13 Maka Mereka Membaginya Menjadi Tiga Yaitu Sifat Nafsiyah Sifat Salbiyah Dan Sifat Makna Wiyah Penjelasan Tentang Ini InsyaAllah Akan Kita Jelaskan Pada Pertemuan Berikutnya Barakallahu Fikum Wallahu Muafiq Hila Akhwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kur Kisah